Faisal kecewa dengan perangai Dodi Sudrajat yang baru mau bertemu setelah merendahkan dan mempermalukan keluarganya. Faisal kecewa dengan ulah sang besan Dodi Sudrajat yang baru mau bertemu setelah merendahkan dan memfitnah keluarganya. Diketahui bahwa Dodi sempat mendatangi kediaman Faisal secara mendadak dengan alasan ingin menemui Galaskai. Menanggapi hal tersebut, Faisal tak habis fikir mengingat ulah Dodi yang masih mau bertemu dengan Gala setelah merendahkan keluarga menantunya. Dikutip dari Youtube, ayah bibi Andrian Syah itu menegaskan agar Dodi mau mengungkapkan permintaan maaf terlebih dahulu kepada keluarganya sebelum menemui Gala. Secara terang-terangan, Faisal menyebut bahwa dirinya tak paham dengan permainan Dodi yang sudah mempermalukan keluarganya. Namun, di waktu yang sama, ayah Vanessa Angel itu berperilaku sebaliknya. Dodi baklupa dengan perseteruan yang dimulainya. Sebelum pertikaian antara orang tua bibi dan Vanessa ini meluap, Faisal mengaku tak pernah melarang Dodi untuk menengok Gala. Ia selalu mempersilahkan besannya untuk datang dan bertemu dengan cucu sematawayang mereka itu. Namun, Dodi justru tak pernah datang sampai saat ini ketika hubungan keduanya telah terpecahkan. Mulai dari tes DNA Gala, buku Yasin Vanessa yang tak dicantumkan nama bibi, nama belakang Gala yang diganti dengan nama belakang Vanessa, hingga putusan untuk memindahkan makam Vanessa membuat Faisal muak dengan perangai Dodi. Faisal pun mengira jika kedatangan Dodi kekediamannya kala itu karena sudah kehabisan bahan untuk dibuka ke publik. Meski sudah geram, Faisal memilih untuk menjalani persoalan ini dengan lapang dada dan menghindari tindakan yang menyinggung norma-norma kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.